Mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB meninggal dunia saat melakukan uji coba pesawat tanpa awak di Wahana Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban tewas usai terkena pasak pelontar yang terpental saat uji coba pesawat dilakukan. Mengalami luka tusuk di bagian leher belakang, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Korban Muhammad Rashid Gifari merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB Angkatan Tahun 2021. Ini jenazah korban dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan. Tim itu kemudian melakukan uji terbang, pada percobaan ketiga ada kejadian pasak yang dipakai untuk menjadi anchor dari peluncur pesawatnya itu terlepas dan terlontar dan mengenai salah satu anggota tim tersebut dan berakibat fatal. Terima kasih telah menonton!